Tim nasional Republik Ceko tercatat sebagai tim paling sial dalam sejarah gelaran piala Eropa hingga saat ini. Dalam dua kali kesempatan untuk menjadi juara Eropa, mimpi Republik Ceko justru lenyap karena regulasi baru yang saat ini telah dihapuskan. Pada tahun 1990-an, FIFA dan UFA yang berupaya mencegah penampilan tim untuk bermain bertahan dalam babak perpanjangan waktu, menerapkan sistem bernama Golden Goal yang meniru regulasi yang sudah diterapkan sebelumnya di Liga Sepak Bola Profesional Amerika Utara atau NASL di tahun 1970-an. Dalam pertandingan sistem gugur, jika kedua tim bermain imbang dalam waktu normal, maka mereka akan memainkan 2x15 menit tambahan waktu seperti saat ini. Namun bedanya, jika ada salah satu tim yang mampu mencetak gol terlebih dahulu, maka permainan akan berakhir dan tim pencetak gol akan keluar sebagai pemenang. Pada turnamen Piala Eropa 1996 di Inggris, menjadi kompetisi pertama yang dimainkan dengan aturan Golden Goal. Sementara Piala Dunia edisi 1998 Perancis menjadi awal Golden Goal diterapkan di kompetisi Piala Dunia. Namun, karena dianggap kejam dan tidak memberikan kesempatan kepada tim lain untuk menyamakan kedudukan setelah kemasukan, FIFA akhirnya menghapuskan aturan gol emas dan kembali ke format 30 menit tambahan waktu. Apalagi, kedua tim yang bermain di era Golden Goal justru lebih defensif dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Bagi Republik Ceko, final Piala Eropa 30 Juni 1996 di Wembley menjadi pertandingan paling menyakitkan yang pernah mereka jalani. Bertemu tim favorit juara Jerman yang sebelumnya menyingkirkan tuan rumah Inggris, Republik Ceko telah dalam kondisi terbaik karena menjadi final pertama mereka dalam turnamen setelah memisahkan diri dari Cekoslovakia 3 tahun sebelumnya. Hanya bermain 0-0 di sepanjang babak pertama, Republik Ceko justru mampu mencuri gol terlebih dahulu pada menit kelima sembilan lewat ekskusi penalti pemain mereka Patrick Berger. Sementara tim Panzer baru bisa menyamakan kedudukan lewat Olivier Bierhoff dan memaksakan laga berlanjut ke babak tambahan. Mimpi buruk Ceko akhirnya datang saat babak perpanjangan waktu baru berjalan 5 menit. Olivier Bierhoff kembali mencetak gol keduanya ke gawang Peter Kaumba sekaligus membawa Jerman menjadi juara Piala Eropa 1996 di Inggris. Itu merupakan golden goal pertama dalam sejarah final Piala Eropa yang membuat Jerman berpesta besar-besaran. Sementara Republik Ceko harus menangis sedalam-dalamnya karena merasa dirampok oleh regulasi yang ada. Meski FIFA kemudian mencabut aturan tersebut, namun UFA justru memperkenalkan aturan baru di tahun 2002 dengan nama silver goal. Dalam babak tambahan waktu, tim yang berhasil mencetak gol di babak tambahan akan keluar sebagai pemenang tanpa dilanjutkan ke babak kedua. Permainan tidak akan langsung berhenti seperti yang ada di aturan golden goal. Jadi, tim yang kemasukan gol di babak tambahan masih memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu satu babak. Namun kembali, peraturan silver goal juga tidak mampu bertahan di waktu yang lama. Dilaporkan bahwa para pemain, klub hingga asosiasi antar negara merasa keberatan karena regulasi baru silver goal. Pada semifinal Piala Eropa edisi 2004 di Portugal, Republik Ceko kembali menjadi korban regulasi baru yang bernama silver goal. Bertemu tim kejutan Yunani di semifinal, Ceko yang diperkuat para pemain bintangnya seperti Milan Baros, Pavel Nedved, Thomas Galasek, Jan Koller hingga Peter Cech, mampu melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tim Latvia, Jerman dan Belanda di babak fase grup. Mereka juga berhasil mengalahkan Denmark dengan skor 3-0 untuk melaju ke semifinal. Namun, Ceko yang menyerang Yunani selama 90 menit tak mampu menjebol gawang Antonios Nikopolidis dan memaksa laga berlanjut ke babak tambahan. Tiba-tiba, mimpi buruk di Piala Eropa 1996 kembali terulang saat Yunani mampu merobek gawang Peter Cech di menit 105 plus 1. Goal di menit akhir perpanjangan babak pertama itu membuat tim Nas Ceko menangis karena peraturan silver goal yang tidak ada lagi tambahan waktu di babak kedua. Terima kasih telah menonton!